Hai foodies, mencuci tangan sebelum masak itu penting loh. Selain membuat tangan kita wangi, mencuci tangan juga membunuh ribuan kuman penyebab penyakit yang ada di tangan kita. Yuk gunakan Lifebuoy Kitchen Press yang ampuh membunuh kuman hanya dalam waktu 10 detik. Wangi, sekarang tangannya udah bersih, let's get cooking! Halo foodies, welcome back to Kokiku TV bersama saya Yudha Gustara. Hari ini saya mau buat sajian yang paling ada di semua fast food. Bahannya cuma satu, kita mau buat French fries. Let's get cooking! Membuat kentang goreng di rumah itu nggak semudah yang kamu kira. Sebenernya bahannya cuma satu, tapi prosesnya panjang. Kalau kamu mau buat kentang ala McDonald's, nah ini dia tipsnya. Kita langsung aja. Yang pertama, kita butuh kentang kualitas yang bagus. Saya mau pakai kentang tes di sini. Tes itu, dia kentang yang kalau digoreng, dia akan stay crunchy. Kita potong aja. Boleh dikupas kulitnya, tapi saya lebih suka yang rustic style, jadi lebih gampang juga. Dipotong panjang-panjang kayak steak boleh. Kalau mau lebih gampang kayak saya, Saya punya di sini namanya, ini adalah potato slicer. Langsung aja mau saya potong. Caranya gimana? Dipukul, terus kita... Jadinya, dia akan seperti French fries ala restoran. Nah, tapi kalau kentangnya Indonesia, biasanya dia lebih kecil. Jadinya dia pendek-pendek. Kalau kamu menemukan kentang yang lebih besar, nanti dia jadinya yang ala-ala McDonald's, yang panjang-panjang. Nah, gampang kan? Nah, sekarang terserah kamu. Mau potong pakai alat, atau mau pakai pisau biasa, terserah. Nah, sekarang saya mau selesain dulu semuanya. Oke, kalau sudah dipotong semuanya, sekarang saatnya kita, ini rahasianya. Kita buat kentangnya terasa natural, udah enak. Caranya gimana? Kita rendam. Kentangnya tadi, saya masukin dalam baskom yang udah saya isi air. Lalu, saatnya kita kasih bumbu rahasianya. Kita kasih garam. Garamnya seberapa banyak? Nah, ini sesuai selera. Kalau kamu buatnya kentangnya banyak, boleh masukin banyak garam. Sudah tercampur kentang dan terendam baik, kira-kira 4 jam. Supaya kandungan dalam kentangnya, atau starchnya, keluar ke airnya. Nah, waktu digoreng, dia akan crispy dan penuh rasa. Kita diamkan. Boleh juga diamkan semalaman. Oke. Sudah saya diamkan kira-kira 4 jam. Atau nggak ditinggalin semalaman. Nggak perlu di kulkas, ditaruh di luar juga nggak apa-apa. Kita keringin aja, caranya gimana? Boleh ditiriskan, boleh juga dilak pakai kain. Oke, saya siapin minyak panas di sini. Tapi jangan terlalu panas, kira-kira sedang aja. Kenapa? Karena nanti kita akan double fry. Jadi, pertama digoreng, nanti kita goreng lagi. Kira-kira 150 derajat. Oke, kita goreng kira-kira 5-10 menit. Dia nggak akan berubah warna, tapi dia udah matang. Lalu kita tiriskan. Oke, kentangnya ini udah setengah matang. Tapi, dia belum crispy, dia lembut. Nah, kita kan mau cari buat crispy. Caranya, kita goreng lagi di api yang super panas. Kira-kira 200 derajat Celcius. Apinya kita panasin, kita tunggu sampai benar-benar panas. Lalu kita goreng lagi. Sudah super panas, hati-hati. Jadi panasnya kira-kira 200 derajat. Kita masukin. Boleh dituangin semua. Tapi karena ini lembut banget, jadi saya satu-satu aja. Nah, ini kita goreng sampai dia benar-benar crunchy dan kecoklatan. Karena ini benar-benar panas banget. Kira-kira waktunya nggak selama yang tadi. Kira-kira cuma 10 detik atau nggak 1 menit. Oke, terakhir. Oke, udah saya tiriskan. Waktu panas-panas, langsung kita kasih garam. Nah, garamnya sedikit aja. Karena ingat tadi kita udah rendam pakai air garam. Siap. Ya, siap disajikan. Langsung aja kita plating. Sekarang, foodis di rumah udah tau gimana caranya buat crunchy french fries di rumah. Sebelum dan sudah masak, jangan lupa cuci tangan. Supaya kumannya nggak masuk juga ke mulut kamu. Sekarang udah tau gimana cara buatnya, langsung aja kita cobain. Crunchy french fries. Makannya, biasanya saya pakai mayones, saya campur dengan truffle butter. Kalau nggak, honey mustard pun boleh. Gantong banget cara buatnya. Gantong, nah,�나 fault. Per Gantong, nah. Sub indo by broth3rmax